Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, saya Agung Alistra Baskara Dari Radiologi A Saya disini akan membacakan Peraguman Radiologi Materi Tentang Reaksi Radikal Bebas Dengan Bufa Pengertian Radikal Bebas Sering disebut dengan Reaktif Oksigen Spesies Reaktif Oksigen Spesies adalah Bahan kimia yang dapat berupa atom Atau molekul Sifat radikal bebas Sangat reaktif Dan memiliki waktu paru yang cepat Jenis-jenis radikal bebas Ada dua bentuk yaitu ROS dan RMS ROS adalah Ion Superreoxid Tehidrooxid Prehidrooxid Hidrooxid Radikal dan Proxil Radikal RMS yaitu Nitric Aksiole Nitrous Oksid Peroxinitiume Nitrosianion Peroxinotrois Acid Semua radikal bebas ada dua Yaitu dari Endogen dan Exogen Endogen yaitu Adalah Autoksidasi Oksidasi enzimatik Dan Respirasi Tori Exogen sendiri ada Obat, radiasi, dan asap Pok Mekanisme membutuhkan radikal bebas Terjadi secara Enzimatis dan non-enzimatis Pada enzimatis Dilakukan dua enzim Yaitu Lilifoxididasi Dan C Klooxididasi Pada enzimatis Adalah Ada Autoksidasi Dan Potoksidasi Satu Proses oksidasi Yaitu Inisiasi Atau produksi asam lemak radikal Selanjutnya Propagasi Pemanjangan rantai radikal Yang Selanjutnya Terminasi Berreaksinya Senyawa radikal Dengan radikal lain Dua Fotooksidasi Oksigen Sifat elektrolit Sehingga Sangat reaktif Terhadap Lipid tak jenuh Proses fotooksidasi Lebih reaktif 3000 kali 30 ribu kali Dibanding proses Autoksidasi Pengertian bufa Lemak tak jenuh Jaman Atau Polyun Saturid Teti Echid Atau bufa Adalah jenis Lemak Yang molekulnya Tersusun Rakaian Atom-atom karbon Yang memiliki Lebih dari Satu ikatan Ganda Terbentuknya Radikal bebas Pada asam lemak Tidak jenuh Struktur radikal Karbon Yang terbentuk Akan berurianisasi Dengan elektron Yang tidak berkosangan Di antara C3 Sampai C13 Lalu terjadi Reaksi propagasi Maka struktur tersebut Akan berurianisasi Dari Bereaksi Dengan Oksigen Triflep Selanjutnya adalah Materi yang kedua Tentang radikal bebas Dan protein Pengertian Pengertian Antioxidan Merupakan Senyawa Pemberi elektron Atau reduktor Senyawa ini Memiliki Berat molekul Kecil Tetapi Mampu Mengaktifasikan Berkembangnya Reaksi Oksidasi Dengan cara Mencegah Terbentuknya radikal Reaksi radikal Bebas Dengan protein Perusahaan protein Protein Dan asam Nukleat Lebih tahan Terhadap Radikal bebas Daripada Sehingga Kecil Kemungkinan Dalam terjadinya Reaksi Berantai Dengan cepat Serangan radikal Bebas Terhadap Protein Sangat jarang Kecuali Bila Sangat Ekstensif Hal ini Terjadi Hanya jika Radikal Tersebut Mampu Berakumulasi Atau Bila Kerusakannya Terfokus Pada Daerah Terbentuk Dalam Protein Bahaya Radikal Bebas Bahaya Radikal Bebas Dalam Jumlah Sangat Banyak Itu Sangat Berbahaya Dapat Merusak Sel Satu Gangguan Sistem Saraf Busat Dua Penyakit Jantung Karena Tersumbat Pembuluh Darah Tiga Kanker Keempat Penurunan Kemampuan Penglihatan Atau Katara Kelima Penyakit Diabetes Dan Yang terakhir Penyakit Yang Mengiring Proses Penuaan Atau Pankinson Cara Mengatasi Radikal Bebas Menurut Dr. Kenneth H Cooper Ada Empat Langkah Yang Bisa Dilakukan Satu Berolahraga Dengan Intensitas Rendah Dua Mengkombinasi Beberapa Antioksiden Setiap Hari Tiga Mengatur Diet Dan Memasak Secara Benar Agar Antioksiden Dalam Makanan Tidak Rusak Yang Terakhir Yaitu Berbaha Berkaya Hidup Bebas Dari Radikal Bebas Selanjutnya Materi Yang Ketiga Yaitu Tentang Reaksi Radikal Bebas Dengan DNA Apa Itu DNA DNA Adalah Asam Nuklorida Yang Terbuat Dari Entai Panjang Nuklorida Satu Nuklorida Terdiri Dari Fosfat Grokosa Dan Basa Nitrogen DNA Merupakan Materi Genetik Yang Mengandung Informasi Segenetika Yang Akan Diwaruskan Ke Generasi Selanjutnya Kerusakan DNA Satu Kerusakan Dapat Terjadi Bila Ada Ion Pada Susunan Molekul Apabila Tidak Dapat Diatasi Dan Terjadi Sebelum Replikasi Maka Terjadi Mutasi Radikal Oksigen Dapat Menyerang DNA Jika Terbentuk Di Sekitar DNA Seperti Pada Radiasi Biologis Radikal Bebas Yang Mengambil Elektron Dari Sel Tubuh Manusia Dapat Menyebabkan Perubahan Struktur DNA Sehingga Terjadi Mutasi Bila Perubahan DNA Ini Terjadi Bertahun Tahun Maka Terjadi Penyakit Kanker Yang Kedua Kerusakan DNA Kepada Radikal Bebas Disebut Kerusakan DNA Yang Tidak Langsung Karena Radikal Yang Terbentuk Dapat Berdistitusi Keseluruh Tubuh Dan Mempengaruhi Organ-organ Lain Melanoma Ganas Dapat Disebabkan Kerusakan DNA Tidak Langsung Karena Ditemukan Di Bagian Tubuh Yang Tidak Terkena Sinar Matahari Lanjut Yang Materi Yang Keempat Yaitu Tentang Interaksi Radiasi Dengan Materi Dampak Fisika Adalah Energi Yang Diserap Oleh Material Kimia Hanya Dapat Membuat Energi Di Dalam Yang Bertambah Sehingga Keadaannya Menjadi Tereksitasi Tetapi Tidak Menyebabkan Perubahan Jenis Material Tersebut Dua Kimia Terjadi Akibat Interaksi Antara Material Kimia Dan Radiasi Yang Menyebabkan Keadaan Material Kimia Menjadi Tereksitasi Dan Lebih Lanjut Mengalami Perubahan Jenis Nuklida Dan Meluk 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 Interaksi Radiasi Partikel X Dan Ion Positif Radiasi Partikel X Dianggap Sebagai Radiasi Partikel Ion Plus Dari Isotope Nuklida Helium Hc Plus Proton H1 H1 Jika Yang Menerobos Ke Dalam Sebuah Nuklida Atau Molekul Yang Menjadi Sasaran Radiasinya Akan Hilang Sebagian Atau Seluruh Energi Radiasinya Jarak Jarak Tempunya Yang Dilalui Radiasi Partikel Alpha Atau Ion Plus Dari Sumber Radiasi Ketempat Dimana Partikel Ion Al Plus Itu Berhenti Tidak Maju B Interaksi Radiasi Dengan Materi Partikel Beta Identik Dengan Elektron Yang Mengorbit D Atom Penyerap Dengan Mulatan Listrik Yang Sama Dapat Menyebabkan Terjadinya Ionisasi Langsung Dengan Gaya Tolak Kolum Terhadap Elektron Yang Mengorbit Tersebut Jarak Tempuh Radiasi Beta Di Media Udara Hampir 500 Kali Jarak Tempuh Radiasi Gita Dengan Energi Yang Berkerak Sama Dampak Menyebabkan Nuklidat Terextasi Dari Keadaan Terextasi Ini Mengalami Ionisasi C Interaksi Radiasi Elektromagnetik Foton Dalam Melewati Materi Tidak Dapat Kehilangan Energi Secara Kontinu Sepanjang Jejak Yang Dilalunya Sebaliknya Dalam Dua Dari Tiga Proses Pondimental Foton Berinteraksi Dengan Materi Maka Semua Energi Foton Dipindahkan Ke Medium Dalam Satu Interaksi Jarak Tempuh Radiasi Gamma Adanya Efek Foto Listrik Gamburan Kompron Dan Pembentuknya Pembentukan Pasangan Menyebabkan Terjadinya Penurunan Intensitas Radiasi Dengan Jarak Yang Dampuhnya Dampak Tiga Proses Utama Yang Dapat Terjadi Jika Radiasi Gamma Melewati Bahan Menyebabkan Lepasnya Elektron Dapat Menganisasi Atom Dalam Bahan D Interaksi Radiasi Neutron Neutron Merupakan Partikel Tidak Stabil Dengan Waktu Paruh Kurang Lebih 12 Unit Dan Neutron Menjadi Netriono Neutron Tidak Perkuatan Sehingga Tak Dipengaruhi Oleh Medan Magnet Atau Medan Elektrostatis Neutron Hanya Dibelokkan Bila Bertumbukan Dengan Partikel Lanya Contohnya Hamburan Elastik Hamburan Resonansi Tak Elastik Neutron Lambat Neutron Cepat Neutron Relativitas Perlambatan Laju Reaksi Neutron Dengan Reaksi Hamburan Nuklida Dapat Mengurangi Energi Neutron Sehingga Neutron Akan Melambat Sekian Dari Pembacaan Rangkuman Radioblogi Terima kasih Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh